Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Karir penyanyi Afgan Syah Reza memang tengah menjulang. Dia begitu populer dan memiliki banyak penggemar. Setiap tampil di panggung berhasil memikat penggemarnya. Namun Afgan hanya manusia biasa. Sepopuler apapun kehidupannya tidak lepas dari masalah. Salah satunya, pelantun tembang bukan cinta biasa diperkarakan ke jalur hukum oleh label perusahaan rekaman lamanya karena dianggap durhaka setelah tak menyebut label itu diajang penghargaan. Hingga bulan suci Ramadan ini, kasus itu belum juga berakhir. Berada dalam deraan masalah seperti ini tentu saja Afgan merasa tak nyaman. Dia pun menggelar buka bersama anak yatim dan berharap doa yang makbul dari anak-anak yang disantuninya. Seakan ingin mengingatkan pihak label yang menyeretnya ke jalur hukum, Afgan mengajak semua pihak melakukan introspeksi pada bulan suci ini. Ucapan Afgan juga menyeretkan ajakan untuk berdamai. Ada momennya lah di mana kita harus mulai ingat sama saudara kita sendiri. Dan saya bulan puasa ini momen yang paling tepat lah buat saya. Mulai berbagi lagi ke saudara-saudara saya yang lain. Bulan Ramadan introspeksi buat semua pihak lah ya. Menyeretkan puasa memang waktunya buat introspeksi, waktunya buat merenung. Dan menyeretkan setiap masalah yang ada yang bisa disesakkan secara keluarga. Hidup di negeri jiran yang jauh dari orang tua di bulan puasa demi meneruskan pendidikan serta beban masalah silang sengketa dengan label lamanya yang berlarut-larut makin menempa mata batin Afgan. Ia tak mau berlarut-larut dan menginginkan sengketa itu cepat selesai. Bahkan Afgan menyebut pihak yang memperkarakan dirinya sebagai keluarganya sendiri. Karena itu, ia tak punya prasangka kepada mereka. Sebagai manusia biasa, sekali lagi Afgan berharap pihak lawan mau menerima uluran tangannya untuk menyelesaikan silang sengketa secara kekeluargaan. Segala permasalahan sih, pengennya bisa disesakkan secara keluarganya. Karena bagaimanapun juga saya sudah menganggap mereka semua berkeluarga. Mereka itu semua keluarga saya. Karena saya yakin, saya yakin semua masalah pasti di jalan keluarga. Dan alhamdulillah sih terbukti. Demi terciptanya penyelesaian secara kekeluargaan, Afgan akan memanfaatkan Lembaran Idul Fitri tahun ini untuk bersilaturahmi dengan pihak label lamanya sekaligus bermaaf-maafan. Ia begitu optimis, kasusnya dengan pihak label lamanya akan selesai lewat perdamaian. Alasannya, ia telah mencium belagat itu dari orang-orang kepercayaannya yang menangani masalah ini. Betul sih, semuanya. Dan saya yakin karena sudah ada petanda baik gitu dari masalah ini. Alhamdulillah, petandanya akan selesai secara kekeluargaan. Terakhir saya dikasih tahu untuk dia, alhamdulillah. Kalau saya sih pasti pengen lah, pengen nanti keunsel, barang, mungkin ketemu lagi. Terus, ya, bersilaturahmi lagi lah gitu. Karena saya juga menghargai mereka banget.